Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-46 dari video berseri atau playlist bertema tips dan triks Python pandas. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara untuk melakukan seleksi weekdays dan weekends pada data direct waktu atau biasa dikenal dengan istilah time series data. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh iya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi, pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Nah, kali ini merupakan video pembelajaran yang ke-46 ya, atau dengan kata lain kita akan mempelajari tips dan triks yang ke-46 terkait Python pandas. Nah, di sini kita akan mempelajari cara untuk melakukan seleksi weekdays dan weekends pada data direct waktu atau biasa dikenal dengan istilah time series data. Seperti biasa, di sini pertama-tama kita akan import dulu modul yang akan kita gunakan dalam sesi pembelajaran kita kali ini. Nah, di sini kita akan mengimport dua modul ya guys, yaitu pandas dan napai. Pandas di sini kita import sebagai pd dan napai kita import sebagai np. Dan bisa kita lihat di sini guys, versi pandas yang kami gunakan saat ini adalah 1.0.5, sedangkan versi napainya adalah 1.18.5. Selanjutnya kita akan mempersiapkan data frame yang akan kita gunakan untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Nah, di sini data frame-nya akan terdiri dari 365 baris dan 2 kolom. Untuk kolom sendiri kita akan beri label kol 1 dan kol 2. Lalu nilai-nilai yang akan kita gunakan untuk mengisi data frame ini berupa nilai acak, ya, atau lebih tepatnya nilai integer acak. Makanya di sini kita panggil np.random.randin, ya, atau random integer, dengan jangkauan nilai 1 sampai dengan 20. Lalu selanjutnya kita bentuk data frame, ya, dan data frame ini kita tampung ke dalam variable df. Karena dalam sesi pembelajaran kita kali ini kita ingin membentuk tata direct waktu, maka untuk index dari data frame-nya kita akan generate index berupa date time index, ya, dengan frekuensinya yaitu daily atau harian. Nah, caranya di sini kita menggunakan pdutil testing, ya, lalu kita panggil make date index. Dan date index yang akan kita generate ini akan sejumlah atau sama jumlahnya dengan jumlah baris atau n rows di sini. Oke, kita akan coba eksekusi script ini, ya, guys. Nah, ini dia hasilnya. Ya, bisa kita lihat di sini, ya, guys. Ini adalah index-nya berupa date time. Dan intervalnya adalah harian atau daily. Lalu diikuti dengan dua buah kolom, yaitu call 1 dan call 2. Dimana nilai-nilainya ini merupakan nilai-nilai acak yang kita peroleh dari random random random.randin ini. Dengan jangkauan mulai dari 1 sampai dengan 20. Halo, di sini ada pesan warning, ya. Kita nggak usah terlalu khawatir, ya. Pesan warning ini muncul karena kita menggunakan pdutil testing atau pandas util testing. Nah, di sini kita dapat warning berupa future warning yang mengindikasikan bahwa modul pandas util testing ini adalah modul yang deprecated dan tidak akan disupport lagi oleh pandas core developer. Ya, cukup disayangkan nih sebenarnya, karena pandas util testing ini menurut kami merupakan modul yang sangat bermanfaat sekali, terutama untuk proses pembelajaran. Nah, setelah data frame yang terbentuk, ya, berikutnya kita akan mulai menjawab kebutuhan dari studi kasus kita kali ini. Pada studi kasus kita kali ini, kita akan melakukan seleksi baris berdasarkan kategori weekdays ataupun weekends. Kita coba lihat di sini ya, guys, pada slide berikutnya. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan attribute.index.dayofweek. Nah, attribute index.dayofweek ini hanya bisa kita akses dengan catatan kalau memang data frame kita merupakan data frame yang time series. Atau dengan kata lain, data frame kita memiliki indeks berupa daytime. Artinya, kalau data framenya tidak memiliki indeks daytime, maka attribute ini tidak bisa kita akses. Nah, dayofweek ini akan mengindikasikan hari pada suatu minggu tertentu. Dan representasinya berupa indeks, guys. Karena kan dalam satu minggu ada tujuh hari ya, dan indeksnya ini nanti dimulai dari 0. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan lima indeks pertamanya akan mengindikasikan weekdays. Ya, artinya di sini weekdays ini tuh mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, ya. Oleh karena di sini kita sertakan method .isIn, ya, untuk mengecek apakah dayofweek-nya berada pada daerah angka seperti ini, ya. 0, 1, 2, 3, atau 4. Nah, ini mengindikasikan weekdays nih, guys, ya. 0 itu berarti Senin, 1 itu berarti Selasa, 2 itu Rabu, 3 itu Hamis, dan 4 itu Jumat. Lalu berikutnya, dengan memahami konsep ini, kita manfaatkan untuk melakukan filtering terhadap data frame kita, atau untuk melakukan seleksi baris pada data frame kita. Lalu hasil seleksinya kita tamu ke dalam variable weekdays.df. Untuk selanjutnya kita tampilkan 7 baris pertama dari weekdays.df tadi. Kita coba eksekusi ya, guys, script-nya di sini. Nah, ini dia hasilnya, guys. Di sini angka tahunnya adalah tahun 2000, ya, bulannya masih bulan Januari di sini, karena kita mau mendapatkan 7 data pertama dari weekdays-nya. Dan ternyata pada Januari tahun 2000 ini, weekdays-nya tidak dimulai pada tanggal 1, ya. Di sini justru dimulai pada tanggal 3, ya. 3, 4, 5, 6, 7. Lalu dilanjutkan dengan 10, 11. Nah, dengan melihat pola ini, sebenarnya kita bisa tahu nih, guys, kalau tanggal 7 ini pasti merupakan hari Jumat, ya. Karena 2 hari berikutnya tidak dimunculkan di dalam weekdays ini. Dan kalau tanggal 7-nya Jumat, berarti tanggal 6-nya adalah Kamis, tanggal 5-nya Rabu, tanggal 4-nya Selasa, dan tanggal 3-nya adalah Senin. Lalu tanggal 1 dan tanggal 2, kita bisa pastikan merupakan hari Sabtu dan Minggu, ya. Nah, pada script berikutnya, kita coba buktikan nih, guys. Di sini kita mencoba melakukan seleksi data yang termasuk dalam kategori weekends, ya. Nah, di sini kita memanfaatkan df.index.dayofweek is in 5,6. Ya, 5 ini mengindikasikan hari Sabtu, ya. 6 ini mengindikasikan hari Minggu. Lalu hasil seleksinya kita tampung ke dalam variable weekends.df. Untuk selanjutnya, kita tampilkan 7 baris pertama dari weekends.df ini. Kita coba eksekusi, ya, guys, script-nya. Nah, ini dia hasilnya. Ternyata weekend pertama untuk bulan Januari tahun 2000 itu jatuh pada tanggal 1 dan tanggal 2. Lalu weekend keduanya jatuh pada tanggal 8 dan tanggal 9. Nah, bagaimana, guys? Bisa dipahami, ya, mekanisme untuk melakukan seleksi weekdays dan weekends dengan memanfaatkan index.dayofweek ini. Demikian tips untuk melakukan seleksi weekdays dan weekends pada data-data waktu atau time series data. Semoga tips ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi kita sewaktu bekerja dengan Python pandas. Pastikan juga untuk terus mengikuti tips dan triks lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke, guys. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia belajar! Banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.